Makanya itu jemaatnya pada kemana? Jadi muslim? Begini ya, saya pernah tinggal di Jerman, saya juga teman-teman saya, saudara family saya banyak juga di Eropa tersebar. Jadi problematik gereja katolik itu bukan karena gedung tua, juga bukan karena masalah perpuluhan atau kolekse. Itu tidak jadi masalah. Masalahnya mungkin mereka itu sudah bosan, pendidikan di katolik, entah yang saya tahu, yang saya dengar itu diberikan televisi juga bilang, mereka itu jemaatnya pada hilang, yang anak-anak muda generasinya itu sudah jadi ateis. Dan orang-orang yang seumur di atas 40 tahun sampai 60 tahun tidak mau masuk gereja lagi karena mereka itu tidak mau mengeluarkan untuk perpuluhan. Jadi istilahnya ya mereka uangnya itu lebih baik uangnya disimpan lah istilahnya atau mereka itu mau gampang ngeluarin uang begitu aja. Ada juga yang saya kenal, Maklar, perempuan orang Belanda. Dia tanya sama saya, kamu orang Kristen ya? Saya bilang, iya. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang, oh iya saya mau cari juga gereja protesan yang dekat-dekat sini. Saya bilang gitu sama Maklar. Maklar itu artinya di sini itu penjual rumah. Nah, saya tanya, oh iya nanti saya cariin. Terus dia liatin saya, kamu percaya, masih percaya. Dia bilang, iya kenapa? Saya bilang, kamu gak suka ke gereja lagi. Enggak. Dia bilang begitu. Dia bilang, kenapa? Saya tembak langsung. Saya bilang, karena perpuluhan ya? Iya itu juga. Dia bilang gitu. Itu orang Belanda seumur-umur 40 tahun. Salahnya di sini, jemaatnya banyak yang generasinya. Itu banyak yang udah jadi ateis. Udah jadi ateis. Ada juga yang kawin sama agama lain, tidak agama Islam. Ada juga yang jadi mualas. Karena generasi mudanya ini tidak harus ditekankan dengan keagamaannya. Jadi, gereja itu kosong. Gereja itu kosong. Bukan karena gedungnya. Mereka tuh gak pindah. Gereja-gereja sini gak gampang orang punya gereja sendiri mau pindah gedung baru. Enggak. Bukan masalah itu. Bener kosong. Ada juga yang dulu jadi hotel. Jadi masjid. Di masjid, di renovasi. Jadi masjid bangunannya. Ada juga yang jadi restoran. Tanya Renek. Itu problematiknya. Bukan hanya di Belanda. Di Jerman saya juga lihat. Di Inggris juga ada begitu. Jadi, itulah perkembangan gereja katolik di Eropa. Saya tuh sedih. Saya melihatnya juga sampai mikir, kenapa bisa begitu? Lalu saya ikutin. Itu perkembangan gereja-gereja katolik di sini. Lalu saya mikir, oh bisa juga itu kan. Karena gereja jemaatnya sepi. Juga mereka jadi ateis. Mungkin banyak jadi ateis orang-orang selingin. Jadi, mereka tuh anggap uang itu ya lebih baik disimpan daripada dimasukkan ke gereja. Orang Belanda kan termasuk orang Eropa pelit manusianya itu. Dan paling terkaya. Jadi, ceritanya begitu. Masalah situasi gereja katolik di sini. Ya, bukan saya mau menjelekan. Memang kenyataannya benar di sini. Saya juga pernah ke Roma itu ke waktu beberapa tahun yang lalu. Ikut Natalan di itu. Di planet itu sama. Suaranya hilang, Bu. Suara hilang, Bu. Suara hilang. Ya. Ya, suara hilang. Karena saya kebetulan lagi di Roma. Di Itali. Desember itu. Roma itu. Jadi, memang benar. Itu bukan masalahnya banyak yang ateis. Itu aja. Jadi, yang masuk ke gereja itu. Bu Esther. Suaranya hilang. Sinyalnya kurang bagus. Sinyal. Bu Esther nggak kenengaran apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Iwan Vila, sahabat Rasyalib. Datang kembali Ibu Jan Esther. Yang dia itu seorang WNI. Tinggalnya di Belanda. Dan selama dia tinggal di Belanda, dia itu keliling ke seluruh Eropa. Dan dia merasakan sebuah rasa yang pahit sekali. Atau mungkin getir-getir, ngeri-ngeri sedap. Bahasanya mungkin begitu ya. Karena kemana saja dia berpijak, di negara Eropa bagian manapun dia berpijak, dia itu selalu mencari tahu tentang kondisi gereja. Yang boleh dikatakan di sana itu sudah hampir tidak ada penghuninya. Atau tidak ada pengunjungnya. Kemudian karena dia itu suka ke channelnya Bombom, dia itu masuk dua kali ke channelnya Bombom. Di beberapa minggu yang lalu, saya juga pernah posting Ibu Jan Esther itu memberikan keterangan yang sama. Dan dia juga memberikan keterangan yang mungkin, jika saya berada di golongan mereka, di golongan RT16 itu, mungkin saya akan merasakan hati saya tercapik-capik seperti dicubit oleh gorila mungkin ya. Sakitnya mungkin seperti itu mungkin gitu. Ketika kita mengetahui bahwa di luar negeri itu, akar kekristenan itu semua berasal dari Eropa. Nah, ketika akarnya ini tercerabut, sementara yang di Indonesia ini kan hanya ranting-rantingnya saja gitu loh. Sekali terhempas, kena angin, runtuh gitu. Akarnya sudah tercaput di Eropa. Tetapi, di Indonesia mungkin mereka selalu menolak fakta bahwa ketika kita membaca di Google bahwa di Eropa itu gereja mulai sepi, gereja menjadi masjid, gereja menjadi diskotik, kemudian gereja itu sudah dihancurkan oleh burdoser gitu ya, karena tidak mampu untuk membayar kosnya, yang setiap tahun itu sangat mahal, maka dihancurkan, kemudian diganti oleh bangunan lain yang lebih memberikan profit, yang lebih memberikan cuan. Nah, itu di Google kan sudah terpampang dari dulu itu, di berita-berita mainstream Google. Ada, masih dicari pun ada. Nah, ketika itu data itu kita hadirkan di forum perdebatan, itu biasanya selalu ditolak. Ini kan bikin Islam, ini kan dimanipulasi apa datanya. Katanya begitu. Selalu seperti itu, Kristen. Nah, ketika Ibu Jan Ester ini seorang WNI, yang pure murni A1 tinggal di Belanda, tinggal di Eropa, menyatakan sendiri dengan lidahnya, dan semua mendengar sangat terpanah di situ, bahkan mungkin bombom istri dan anak-anaknya di sana sudah mulai menangis gitu ya, mungkin, mungkin. Karena si bombom ini kan dulu mengatakan dia itu adalah orang kaya, yang penghasilannya itu sebulan kalau cuma 12 miliar itu kecil bagi dia. Tapi semuanya itu dia tinggalkan untuk menjadi hamba Tuhan, atau penjaring-penjaring domba-domba yang tersesat. Bombom sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika dia sudah berkamuflase, maksudnya banting setir, dari seorang kontraktor, berubah menjadi pendeta, dan pada akhirnya juga tidak memberi kancuan, tidak tahu ini apa yang akan terjadi nanti ini. Bahkan bombom itu katanya, untuk bayar listrik rumahnya yang 2.200 volt itu katanya, itu dia sudah tidak mampu itu. Ketika dia menjadi penjaring domba-domba tersesat ini, tidak mampu sudah dia. Bayangin. Tidak prospek menjadi pendeta itu, kalau tujuannya adalah cuan. Kalau tujuannya surga, belum jaminan juga. Karena masih banyak pendeta yang mengatakan, pendeta-pendeta lain yang mengatakan, bahwa di neraka itu banyak pendetanya. Nah, jangan-jangan si bombom nanti di neraka juga. Bagaimana kalau yang kayak gitu? Di dunia sudah miskin, gitu ya? Di akhirat diceburin ke neraka. Tidak dapat apa-apa. Semoga video ini menjadi tamparan buat RT16. Dan dengan tamparan itu, semoga Anda semakin berpikir, gitu. Kenapa Kristen mulai ditinggalkan, dan Islam banyak dikagumi. Ibu Janester tadi mengatakan sendiri itu tadi, bahwa di sana banyak orang yang mu'alaf, atau menikah dengan orang Islam. Kenapa banyak orang Eropa yang memilih menikah dengan orang Islam? Nah, itu kan harusnya dicari tahu. Padahal orang Islam di Eropa mungkin tidak kaya-kaya ama, tapi menjadi pilihan untuk menjadi pasangan hidup. Nah, itu kenapa? Barangkali, ya barangkali orang Islam itu sopan. Ketika berjalan, kebanyakan mereka menundu tidak celengaran, ya kan? Kemudian orang Islam itu pasti bersih. Tubuhnya pasti bersih. Dan disunat. Nah, kebersihannya juga ada di bagian situ. Karena di kulup itu, yang tidak disunat itu, di situ terlalu banyak bakteri. Yang bisa membuat istri-istrinya itu mungkin kena infeksi saluran kemih. Biasanya kayak begitu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi Islam ini selalu bersih. Lima kali sehari itu berwuduk membersihkan badan. Dan selalu suci. Demikian, sahabat ibadahullah. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.